Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali bersama dengan cemimin yang tentunya akan memberikan informasi terupdate dari cinta bryan dan juga tentunya dari joabah jackson nah sahabat mimin tentu saja ada kabar terbaru saat ini dari si cantik joabah jackson yang dimana joabah jackson tengah terlihat membawa sebuah kopernya akan kembali dari medan namun tentu saja ketika joabah jackson berada di sebuah bandara joabah jackson pun nampak terlihat begitu murung ada sesuatu yang terjadi terhadap joabah jackson alih-alih setelah bertemu bersama dengan para fans dan juga para netizen yang berada di medan joabah kembali ke jakarta namun ketika dalam perjalanan joabah jackson mendapatkan sebuah pesan yang sangat begitu menyentuh bagi dirinya pesan tersebut dicampaikan oleh joabah jackson lewat unggahan di sosial medianya yang tentu saja terlihat kemurungan dan juga kesedihan dari wajah joabah jackson ternyata pesan itu tak lain adalah dari cinta bryan joabah jackson akan kembali dari medan menuju jakarta sedangkan di sisi lain cinta bryan dari jakarta akan kembali ataupun akan menuju jepang bersama dengan para rekan-rekannya hal itulah yang membuat pesan menyentuh yang dibuat cinta bryan untuk joabah jackson cinta bryan mengucapkan selamat tinggal dan harus berhati-hati kepada joabah jackson hingga hal tersebut membuat joabah nampak terlihat sedih dan berkaca-kaca namun tentu saja joabah jackson juga membalas pesan dari cinta bryan itu dengan mengatakan hati-hati juga dan selamat sampai tujuan ketika hal tersebut diungkapkan tentu saja ada hal yang sangat begitu membahagiakan bagi cinta bryan walaupun digadang-kadangkan menjadi kekasih dan pasangan dari kalis taarung namun hal itu tetap tidak pernah diakui oleh cinta bryan ketika ditanya di publik nah sahabat mimin itulah informasi yang bisa mimin sampaikan untuk saat ini kurang lebihnya mimin mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati